Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pemberajaran sistem digital ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi endingnya kalian bisa menuliskan dan membaca bersama reaksi kimia dalam reaksi kimia kita tahu reaksi kimia harus ditandai dengan yang bisa kita lihat yang tampak ada delapan tanda-tanda yang kita bisa lihat yang pertama adalah terbentuk gas yang kita bisa hirup dua hendapan yang kita bisa lihat perubahan warna temperatur, pemacaran cahaya terjadi perubahan volume perubahan konduktivitas dan perubahan bau perubahan perubahan itu di dalam kimia dibuatkan simbol menjadi persamaan kimia contoh persamaan umum persamaan kimia A plus B menjadi C plus D kita baca S ada S disini adalah padat solid artinya padatan A direaksikan A itu larutan direaksikan direaksikan dengan larutan B menjadi larutan C dan gas D A dan beda reaktan bahan C dan D adalah produk atau hasil contoh Fe itu ada S disana dibawah S itu solid padat jadi padatan besi padatan Fe direaksikan dengan larutan HCl menjadi atau menghasilkan larutan FeCl 3 kali dan gas H2 kalian lebih paham lagi tanda panah artinya dalam menghasilkan tanda positif artinya direaksikan S adalah padatan solid L adalah liquid cairan atau lebulan aki itu adalah larutan artinya terlarut dalam air bisa dibaca larutan G adalah gas contoh P itu fosfor berarti padatan fosfor direaksikan ada tanda positif dengan G itu gas berarti gas klorin menghasilkan L larutan PCL3 atau fosfor drichorica saya contohkan lagi 2 SO2 atau bisa disebut gas SO2 ditambah gas O2 menjadi gas SO3 atau kita bisa baca sulfur dioksida gas sulfur dioksida diteriaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur trioksida ada ada bersama lagi ada MG ada tanda kurung S padatan MG direaksikan larutan HCL menjadi aki larutan MG CL2 ditambah gas H2 saya ulang lagi padatan MG direaksikan dengan larutan HCL menjadi larutan MG CL2 dan gas H2 saya contohkan lagi padatan di sini ada S di bawahnya ada S berarti padatan Fe direaksikan gas O2 menghasilkan S ada S padatan Fe2 O3 cara menuliskan reaksi kimia bersama reaksi kimia Anda Anda membutuhkan menu-menu yang ada dalam Microsoft Word panjirkan bisa tulis Anda bisa tulis 4 ya 4 F ya F F huruf besar E nya huruf kecil karena adalah dia satu unsur Fe kemudian wujud itu S S nya harus panjir harus Anda ketik di bawah dengan huruf di bawah Fe dengan cara mengklik tanda panah yang saya tunjukkan tanda panah hitam itu di klik di sana maka kursor Anda akan ke bawah sehingga bisa ditulis kurung S tutup kurung kemudian di klik lagi ada X2 itu di klik lagi akan kursor itu akan ke normal lagi maka sepasi di ketik huruf ketik simbol positif kemudian sepasi lagi di ketik 3 O 2 itu di bawah maka harus di di klik lagi tanda panah yang ada di tanda panah hitam yang ditunjuk tanda panah hitam yaitu X2 tadi di klik kemudian kursor Anda akan ke bawah maka ditulis 2 dan juga kurung G fasenya atau wujudnya tutup kurung kemudian klik lagi sehingga kursor Anda akan normal lagi setelah itu buatlah tanda panah bisa menggunakan menu insert kemudian muncul tanda panah di sana tinggal di klik kemudian diarahkan ke tengah bersama reaksi kemudian ditulis kemudian di spasi kemudian 2 ditulis 2 FE 2 2 itu di bawah maka di klik lagi menu X2 yang di bawah itu jadi tunjuk panah hitam di ketik 2 kemudian di klik lagi supaya akan kembali normal kursornya ketik OTO kemudian ketik lagi klik lagi yang X2 tadi sehingga akan ke bawah lagi ketik 3 kemudian kurung S tutup kurung nah ini cara pembuatan persamaan reaksi maka saat ini reaksi ada 5 reaksi di bawah ini maka tulislah di Microsoft Word kemudian kumpulkan di lewat learning kemudian baca 5 reaksi ini saya akan bacakan nanti panjenengan Anda nanti ulangi lagi kirim lewat WA persamaan pertama padatan Ca CO3 direaksikan dengan gas CO2 direaksikan dengan cairan H2O atau menjadi larutan Ca HCO3 2 kali yang B padatan MgSO4 direaksikan dengan gas CO2 direaksikan dengan air H2O menghasilkan larutan Mg HCO3 2 kali yang C larutan Ca CO3 menghasilkan padatan CaO dan gas CO2 yang D larutan Ca HCO3 2 kali menghasilkan padatan Ca CO3 dan gas CO2 dan air E larutan MgSO4 menghasilkan padatan MgO dan gas SO3 Nanti ini Anda kirim lewat Whatsapp hasil rekaman dalam membaca 5 persamaan teksi ini ini saja yang bisa sampaikan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Rato Rato Rato